Dia adalah yang menang untuk main Ekoi-Ekoian. Nama lo siapa? Eko Purnomo Bang. Eko. Lo potong gimana? Dan ini kan rambut lo. Modal apa ini ya? Tapi masalahnya potongannya ini ada satu yang panjang. Ini enggak. Di sini tuh. Ini panjang sebelah tuh. Oke, halo teman-teman. Balik lagi sama gue, Jule. Dan di sini sudah ada customer yang menang Ekoi-Ekoian. Sebenarnya Ekoi-Ekoi-Ekoian adalah giveaway kali ya? Mirip-mirip. Tapi tidak direncanakan ya? Lebih ke random gitu ya? Random. Awalnya kan dari Muhammad gitu kan? Cuman ketika ada brand masuk, itu mulai 5 juta, 10 juta. Padahal awalnya kan sebenarnya lebih ke random fun gitu ya. Awal-awal kan enggak-enggak duit. Dia satay padang yang dikirim. Dan di sini kemarin gue juga coba ikutan juga karena teman-teman followers juga banyak yang main Ekoi-Ekoian Bang. Sekalian gue juga cari model untuk potong rambut. Dan dia adalah yang menang untuk main Ekoi-Ekoian. Nama lo siapa? Eko Purnomo Bang. Eko? Lo potong gimana? Sebenarnya pengen side part Bang. Side part? Kan dari dulu belum pernah pakai kayak pola yang bener gitu. Mumpung menang nih, pakai pola yang bener gitu. Iya, pola yang bener. Dan ini kan rambut lo model apa ini ya? Kita lihat dulu ya. Jenis rambutnya itu dia tipe yang 3A ya? Iya, pokoknya yang keriting. Yang 3A atau enggak 3B. 3A sih ini. Tapi masalahnya potongannya ini ada satu yang panjang. Ini enggak. Di sini tuh. Ini panjang sebelah tuh. Nah sebelumnya lo potong apa ini? Sebelumnya saya juga bilangnya side part sih. Cuma mungkin salah barber gitu. Salah barber. Sebenarnya ya kalau menurut gue side part itu tidak bisa di rambut ini. Karena kan rambutnya ikal nih. Kalau lo side part kan pakai parting terus ke samping. Itu loh rambutnya dia tuh. Aneh kan? Rambut dia kayak lo juga sama. Cuma bahwasan di apa? Di hair dryer ya? Sama hair dryer. Ya hair dryer maksimalnya cuma segitu. Mungkin akan ke arah ke samping. Cuma gue tetap bikin natural. Agak ikalnya tetap natural. Duh ini ke samping. Duh tetap ikal gini. Ini juga ke samping. Ini ke samping nih. Tapi tetap enggak lurus gitu. Oke teman-teman kita akan coba side swipe mungkin. Karena nanti ke samping gini nih. Tapi lebih natural dan lebih jatoh gitu yang dibikinnya nanti. Oke teman-teman jadi sebelum kita potong kita kasih keramas dulu supaya rambutnya bersih jadi pas saat dipotong itu lebih enak potongnya. Yuk. Terima kasih kerana menonton! Oke jadi gimana lu tamanya ikut-ikut ikoy-ikoyan? Kan denger-denger ada ikoy-ikoyan banyak tuh yang ramein tuh di twitter juga. Nah langsung ngeliat di instagram woy bener ada. Lu follow Alir Muhammad juga tapi? Follow enggak. Tapi tau? Tau. Terus gak sengaja ngeliat story Bang Jule kan? Nah yaudah coba-coba aja gitu. Coba-coba aja terus dapet. Dapet. Ya jadi teman-teman kemarin gue selain jadwal cekur gue gitu ya cekur gratis itu ada beberapa produk dari Heijul Store juga kayak minyak kemiri sampo, conditioner, hair essence. Gue bagiin itu di kemarin pas main ikoy-ikoyan. Nah terus selama ini lu belum pernah potongan yang bagus gitu yang bener gitu? Belum. Selama ini potong di mana? Biasanya dipangkas kalau nggak di barber sih deket rumah. Di rumah? Di mana rumah? Rumah di Ciganjiruang, Jaksel. Biasanya pangkas rambut biasa terus barber shop. lu biasanya minta potongan rambut apa biasanya? Biasanya sih kalau ke barber ini memang side part gitu cuma kan side part? He-he karena bisa disisir rada rapi kadang gitu bergelombang terlalu ya kalau ada panjang yang gue bingung adalah kenapa lu side part gitu kan rambut lu ikal lo kalau liat konten gue kan gue selalu menyarankan kalau rambut ikal begini ikuti naturalnya aja jatohin ke bawah gitu atau nggak di keatasin gitu ya karena kalau disisir ke samping kan begitu jadinya aneh gitu aneh nah lu kenapa side part? karena ini bang belum nggak tau juga belum nemuin juga gitu belum nemuin yang ngepas gitu selain model rambut sama barber mannya kan belum ngepas nggak 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 merekomendasikan juga gimana gitu mereka cuman oh iya lu pengen pengen potong gini mereka ikut iya betul tapi nggak salah juga sih ada beberapa yang pengen side part yang ngikutin si customernya mungkin teman-teman disini kalian lebih setuju yang mana direkomendasikan potongan rambut atau tukang cukurnya ikut apa mau kalian gitu coba komen di bawah nanti ya karena kalau gue sebenarnya gue memaksa si customer untuk berekspetasi tidak yang terserah rapihin aja gitu-gitu tidak kayak gitu ya jadi pas udah disini udah ada bayangannya ada bayangan nanti tinggal gue kasih tau cocok apa enggak kalaupun bisa jadinya bagaimana gitu-gitu oke atau misalnya dia bener-bener bingung terserah rapihin aja bebas aja gitu nah gue akan banyak interview dulu kalau gue untuk menentukan apa yang pas bagusnya memang ada ekspetasinya dulu supaya gue tahu lu tuh arahnya mau kemana sih gitu lu keseharian ngapain keseharian cuma ini doang bantu ibu jualan aja bang jualan apa ibu ayam potong ayam potong ayam potong lagi kemarin gue bikin konten video nyukur juga customer ayam potong juga ibunya tuh jangan-jangan ada kakak lu ya bukan bukan ya ayam potong lu yang motongin enggak cuma bantu ngantar gitu bantu ngantar ke pasar iya ke pasar sama ke langganan-langganan ke langgan-langganannya biasanya langgan-langganannya itu apa warung kah atau paling sering tukang sayur catering gitu selain itu ngapain selain itu freelance fotografer sih apa aja fotografernya baru merambah ke freeway sama produk berarti kuliah udah lulus waktu gimana belum masih skripsi oh masih skripsi nah kuliahnya broadcast informatika teknik informatika iya betul terus kenapa ke fotografer itu hobi sih sebenernya hobi jadi kegiatan itu hari-hari pagi bantuin ibu gitu sayang sama ibu sayang banget tapi kalau nyukur pakai duit ibu enggak 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 duit sendiri ya kan sisa-sisa dari job gitu masih ada di dompet oh sisa-sisa dari job tapi lu bercita-cita untuk fotografer meneruskan atau gimana ya itu buat sampingnya sih sebenarnya pengen dagang aja gitu gantiin ibu apa yang maksudnya apakah lu akan menggantikan ibu atau lu mengembangkan usaha ibu gitu ngembangin bang apa yang udah lu lakuin dekat-dekat ini mau difoto gitu produknya langsung gua pasarin gitu bang oh jadi kan selama ini cuma by whatsapp ibu oh pengiriman apa pemesanan by whatsapp gitu-gitu mungkin ke marketplace biar lebih jauh jangkauannya biar lebih luas gitu ya jangkauannya 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 Terima kasih telah menonton 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 Dan buat kalian yang mau beli produk Yang setiap gue pake di video Itu ada di deskripsi Tinggal seri aja disana Dan mau cukur sama gue Itu infonya ada di instagram Dan buat kalian yang mau cukur di tempat gue Tempatnya ada di bekasi Masih ada promo harganya Dari 150 ribu jadi 90 ribu aja Jadi buat kalian langsung aja Cek cek di instagramnya Ada di deskripsi semuanya Sampai jumpa di video selanjutnya Gue Jule Jangan lupa sisiran